Dukungan dari 11 PAC PDI Perjuangan Pesawaran kepada Ketua Banteng Muda Indonesia BMI Riz Paili sebagai bakal calon Bupati Pesawaran pada Pilkada 2024 nampaknya semakin mantap. Bahkan tidak hanya segedar mendampingi saat mendaftar ke sejumlah partai, namun para pimpinan pengurus PAC tersebut secara terang-terangan membuat surat permohonan kepada DPP PDI Perjuangan agar memberikan restu kepada kadernya, yakni Riz Paili yang saat ini tengah menjalani proses pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Pesawaran. Menurut para Ketua PAC PDI Perjuangan Pesawaran, saat mengawal Riz Paili mengembalikan berkas di DPC PDI Perjuangan Pesawaran pada hari Rabu 15 Mei 2024, dukungan mereka kepada Riz Paili tentunya memiliki dasar yang perlu dipertimbangkan oleh DPP. Karena Riz Paili merupakan kader partai asli dari Kabupaten Pesawaran. Selain itu, Riz Paili juga dinilai sebagai kader terbaik partai yang siap membesarkan PDI Perjuangan di Kabupaten Pesawaran. Surat permohonan, Merdeka! Merdeka! Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pengurus anak cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari 11 PAC, memohon kepada DPP partai agar kiranya dapat memberikan restu atas pencalonan kader partai, yaitu Bapak Riz Paili, Ketua PMI Kabupaten Pesawaran. Sebagai calon bupati Pesawaran yang saat ini sedang berproses di Kabupaten Pesawaran, yaitu pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. Besar harapan kami, kiranya DPD, DPP PDI Perjuangan dapat memberikan rekomendasinya. dan kami segenap pengurus anak cabang PDI Perjuangan sekabupaten Pesawaran selalu patuh dan tunduk berhadap instruksi dan setiap dan siap mengamankan dan memenangkan setiap kader partai yang telah mendapatkan rekomendasi anak. Sebagai pertimbangan kami, Bapak Riz Paili adalah merupakan putra asli Pesawaran dan merupakan kader PDI Perjuangan. Demikian, surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagai manisnya mestinya merdeka. Sementara itu, Ketua BMI Pesawaran Riz Paili menyambut baik atas surat permohonan yang disampaikan oleh para Ketua PAC dan tentunya surat itu akan dilampirkan ke dalam syarat administrasi pencalonannya di PDI Perjuangan. Jadi, PAC-PAC ini mendukung saya bermohon sebagai kader untuk mendapatkan rekom dari DPP. Ketua dari sesemuh ini, Mbak Yono sebagai Ketua dari PAC-PAC ini yang dituakan untuk DPP-PAC ini. Surat permohonan tadi dilampirkan di berkasabang untuk DPP-DPP, Bang? Ya, saya lampirkan dari permohonan kawan-kawan ini. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari DPP juga, Bang, ya. Surat permohonan tersebut yang menjadi bahan pertimbangan dari DPP. Itu harapan kawan-kawan semua. Saya ini didukung oleh dari Ranting, anak Ranting, serta PAC sekadar Bupati Pesawaran memohon kepada Ibu Ketua Umum, Ibu H. Megawati Soekarno Putri untuk memberikan rekom kepada saya sebagai kader partai PDI Perjuangan. Selain mendaftar sebagai bakal calon Bupati di sejumlah partai seperti PAN dan Nasdem, menurut Rispaili, dirinya juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa ketua-ketua partai di Pesawaran. Terima kasih telah menonton!